Manchester United masih membutuhkan tenaga back Eric Bailly. Pria Pantai Gading itu kemungkinan besar akan dipertahankan oleh chartaker oleh Gunnar Solskjaer. Bailly sebelumnya santar dikabarkan akan pindah dari Old Trafford. Bailly kecewa jarang dimainkan Manchester sewaktu era kepemimpinan Joss Mourinho. Kepergian Joss Mourinho dan masuknya Solskjaer sedikit banyak membawa angin segar bagi Bailly. Aks pemain di L'Oreal itu mulai dimainkan oleh Solskjaer walau berujung dengan mendapat kartu merah. The Telegraph melaporkan petinggi Manchester telah memutuskan akan mempertahankan Bailly hingga akhir musim. Manchester akan menolak semua tawaran di bursa transfer Januari ini. Petinggi Manchester United masih yakin Bailly akan bisa memberikan kontribusi maksimal. Mereka memilih menunggu enam bulan lagi melihat kiprah Bailly di bawah asuhan Solskjaer. Sebelumnya Bailly dibidik beberapa klub. Salah satu yang paling berminat terhadap pemain 24 tahun itu adalah klub La Liga Sevilla. AC Milan sempat pula dikaitkan dengan Bailly. Namun Irosoneri masih belum terlalu serius dan cuma ingin meminjamnya saja selama enam bulan dengan opsi kepemilikan permanen. Terima kasih telah menonton!